Pusaka Pulau Es, Jilip 21 Hal ini mendatangkan kebanggaan di hatinya Kini ia pun sama sekali tidak membenci pria yang jatuh hati padanya Semenjak gurunya menyatakan bahwa semua pantangan dan larangan itu telah dihapus Ia boleh menikah dengan pria yang dicinta dan mencinta dirinya Dan bagi Gulam Seng sendiri, Bikiam Nyocu merupakan tenaga yang sangat penting Selain gadis ini cantik jelita sehingga dia akan merasa puas dan senang kalau dapat memperistrinya Juga gadis ini memiliki ilmu yang sangat tinggi sehingga dapat menjadi pembantu yang berharga Berbeda dengan Leong Siok Hwa yang sekarang menjadi kekasihnya itu Siok Hwa juga seorang gadis manis, namun masih kalah dibandingkan dengan Nyocu Dan Siok Hwa hanya memiliki ilmu silat rendah saja, tidak banyak gunanya untuk membantunya Juga tidak ada orang tahu bagaimana hubungannya dengan Siok Hwa yang kini berada di Butong Pai Para murid Butong Pai hanya menganggap bahwa Siok Hwa adalah tamu dari ketua mereka dan sahabat dari Gulam Seng Saat mereka tiba di Butong Pai, Gulam Seng disambut para murid dengan sikap hormat Sebab orang ini merupakan tamu kehormatan ketua mereka Pernah Tianit Tosu, tentu saja sebagai penyamaran Gulam Seng, memesan kepada para muridnya agar supaya memperlakukan Gulam Seng sebagai tamu terhormat Karena Gulam Seng merupakan kenalan dekat dengan Tianit Tosu Bikiam Nyocu sudah mempunyai nama besar, maka orang-orang Butong Pai juga telah mendengar akan kelihayan pendekar wanita itu Maka semua orang menghormatinya Oleh Gulam Seng, Nyocu diberi sebuah kamar yang bersih dan lengkap Ketika Nyocu bertanya di mana adanya Tianit Tosu, Gulam Seng menjawab bahwa Tianit Tosu kini lebih seringkali mengurung diri di dalam ruangan bersemedi dan tak mau diganggu Pada waktunya dia akan keluar sendiri dari kamar semedi itu Sebelum dia keluar, tak seorang pun boleh mengganggunya Pada keesokan harinya, benar saja Tianit Tosu keluar dari dalam kamarnya dan murid kepala memberi laporan bahwa keadaan Bu Tong Pai baik-baik saja Dan bahwa Gulam Seng telah pulang akan tetapi karena ada urusan kedusun di kaki bukit Pagi-pagi tadi sudah berangkat meninggalkan Bu Tong Pai Dari kalangan Bu Tong Pai hanya Tianyang Chu dan Bok In Chu yang mengetahui bahwa Gulam Seng tidak turun gunung, melainkan menyamar sebagai Tianit Tosu yang sekarang ada di hadapan para murid itu Selain dua orang itu, tidak ada orang lain yang tahu Dua orang ini berada di bawah tekanan dan ancaman bahwa Tianit Tosu yang asli akan dibunuh kalau mereka membocorkan rahasia Orang ketiga yang mengetahuinya adalah Leong Suok Hwa yang terpaksa mau dijadikan kekasih Gulam Seng Ia telah ternoda, ayahnya telah lewas dan biarpun bagaimana juga, ia sudah terlanjur jatuh cinta kepada Gulam Seng Akan tetapi semenjak Bikiam Nyo Chu datang bersama Gulam Seng dan mendapatkan sebuah kamar yang besar, hati Leong Suok Hwa menjadi tidak enak Gadis itu terlalu cantik untuk tidak dicurigai Apalagi melihat sikap Gulam Seng terhadap gadis itu yang begitu manis budi dan menghormat Hati Leong Suok Hwa dipenuhi rasa cemburu yang hebat Dia sudah terlalu mengenal Gulam Seng sehingga ia tahu pula bahwa Gulam Seng mencinta gadis yang baru datang itu Dan sejak kehadiran Bikiam Nyo Chu di Butong Pai, Gulam Seng tidak pernah berkunjung ke kamarnya di waktu malam seperti biasanya Seolah Gulam Seng telah lupa kepadanya Pada hari yang sudah ditentukan, berdatanglah para tokoh Kang Ou di Butong Pai Sebuah panggung didirikan dan dikelilingi kursi-kursi untuk para tamu Tian Ito Su sendiri sebagai cuan rumah duduk di belakang panggung Didampingi oleh Tian Yang Chu dan Bok Im Chu yang merupakan murid-murid kepala dari Butong Pai Dua orang murid ini sama sekali tidak berani berkutik Apalagi membongkar rahasia Gulam Seng karena orang ini telah mengancam akan membunuh guru mereka yang ditahan di ruangan tahanan bawah tanah oleh Gulam Seng Dan dijaga siang malam oleh orang-orang peklian Pai yang membantu Gulam Seng Di antara para tokoh perselatan yang berkedudukan tinggi, termasuk ketua-ketua partai dan para datuk Hadir pula di situ pendekar tangan sakti Yohon dan putrinya, Yohon Li Han Li telah meninggalkan kota raja bersama gurunya, Kai Ong Lu Tong Ki Han Li mengatakan kepada Kai Ong bahwa sudah tiba saatnya ia harus pulang ke Bukit Naga, pusat Tian Lipang Engkau telah menguasai ilmu tongkat pemukul iblis, maka tidak perlu lagi mengikuti aku Pulanglah, Han Li, dan selalu bersikaplah sebagai seorang pendekar wanita yang menegakkan kebenaran dan keadilan Apakah Suhu tidak ikut bersama Teo Chu ke Bukit Naga dan bertemu dengan ayah bundaku? Lu Tong Ki menggoyang-goyang tangan kirinya Bertemu pendekar tangan sakti dan pendekar wanita si bangau merah Wah, tidak, aku malu sudah mengangkat engkau menjadi muridku Tidak apa-apa, Suhu Aku yang menanggung kalau orangtuaku marah kepadamu Tidak, aku lebih senang merantau dan mencari makanan yang enak-enak Selamat jalan kata kakek itu yang lalu membalikan tubuhnya meninggalkan muridnya itu Han Li merasa kehilangan Sudah lama ia hidup di dekat kakek itu Menerima pelajaran tongkat pemukul iblis dan ikut pula makan enak di dapur istana pangeran mahkota Bahkan sampai menjadi tamu pangeran itu selama beberapa pekan Han Li tidak tahu betapa gurunya itu pergi dengan wajah muram dan hati yang merasa sengsara Manusia memang sukar mebebaskan diri daripada ikatan-ikatan antara manusia Ikatan dengan harta benda, dengan kedudukan, dengan kepandayan Segala sesuatu yang menyenangkan segera melekat dan mengikat manusia Sehingga dia merasa sedih kalau harus berpisah dengan yang menyenangkan itu Han Li pulang dan banyak sekali yang diceritakan kepada ayah bundanya Juga tentang orang-orang yang hendak membunuh kaisar dan pangeran mahkota Dan orang-orang yang tertangkap hidup itu mengaku bahwa mereka itu orang dari Tian Li Pang Padahal kenyataannya mereka adalah orang Pek Lian Pai dan Pek Kua Pai Kepara Tio Hon marah sekali Kiranya begitu permainan mereka? Mereka melakukan fitnah keji untuk memburukan nama Tian Li Pang Jika pemerintah mendengar ini tentu kita akan diserbu pasukan Harap jangan khawatir, ayah Aku sudah menjadi saksi bahwa mereka bukan orang Tian Li Pang Karena tidak ada yang dapat mengenali aku dan ketika aku robek baju di dada mereka Terdapat tanda-tanda Pek Lian Kau dan Pek Lian Kau dan Pek Lian Kuapai di dada mereka Baik kaisar maupun pangeran mahkota melihat sendiri sehingga kita bebas dari tuduhan yang merupakan fitnah itu Han Li kemudian bercerita betapa ia bertemu dengan Kai Ong Lu Tong Ki dan menjadi muridnya mempelajari ilmu tongkat pemukul iblis Dan betapa dengan gurunya itu ia menjadi tamu dari keluarga pangeran mahkota Aku melihat sendiri bahwa pangeran mahkota sekeluarganya adalah orang-orang yang baik dan dapat menghargai orang-orang gagah Yohon yang marah kepada Pek Lian Pai dan Pek Lian Kuapai ketika mendengar bahwa Tiani Tosu dari Butong Pai mengadakan undangan kepada orang-orang gagah Lalu berangkat dan kini dia ditemani istrinya, Siba Ngau Merah serta putrinya Nafsu memang menguasai manusia, tidak peduli orang itu kaya atau miskin, pintar atau bodoh Nafsu yang semula diikut seratakan manusia agar manusia dapat hidup bahagia Ternyata nafsu yang tadinya hanya menjadi peserta dan alat, sebaliknya malah menjadi majikan manusia Dalam segala tindakannya, manusia selalu dikendalikan nafsu Rasa benci, marah, dendam, iri dan sebagainya adalah akibat dari batin yang dikuasai nafsu Nafsu menghendaki kesenangan dan kalau kesenangan itu diganggu maka timbulah marah dan benci yang akibatnya melahirkan duka Sejak zaman dahulu kala sampai sekarang, orang sudah menyadari akan hal ini Sudah banyak usaha dilakukan manusia untuk mengendalikan nafsu Melalui agama, bertapa, menyiksa diri dan sebagainya Akan tetapi semua itu telah gagal Kegagalan ini terbukti dari keadaan dunia di zaman dahulu sampai saat ini Permusuhan terjadi di mana-mana, bukan hanya permusuhan antara negara dan bangsa Bahkan permusuhan antara bangsa sendiri, antara rekan, teman dan bahkan keluarga Padahal mereka itu semua beragama, semua maklum akan bekerjanya nafsu yang menyeret manusia pada perbuatan jahat dan permusuhan Kenapa demikian? Karena pengertian mereka hanya sebatas akal pikiran saja Padahal, nafsu daya rendah telah menguasai hati dan akal pikiran kita Dalam keadaan demikian maka hati akal pikiran ini bahkan membela perbuatan-perbuatan kita yang sesat Kalau dua orang bermusuhan, tentu hati akal pikiran selalu membela diri sendiri sebagai pihak yang benar dan lawannya sebagai pihak yang bersalah Bahkan seorang pencuri pun, yang tentu tahu bahwa mencuri itu tidak baik atau jahat Di belah hati akal pikiran yang sudah bergelimang nafsu yang lalu mengatakan bahwa manusia mencuri karena kelaparan Sehingga mereka membutuhkan uang, karena ini dan itu Pendeknya, hati akal pikiran membela perbuatan mencuri itu sebagai perbuatan yang tidak jahat Karena hati akal pikiran sudah bergelimang nafsu, maka pengertian tidak ada gunanya Tidak dapat mengekang dan mengendalikan nafsu yang sudah menyusup ke dalam diri kita sampai ke tulang sum-sum, sampai ke pembuluh darah Buktinya cukup banyak Orang-orang yang katanya berkepandaian tinggi, berilmu, para sarjana dan cerdik pandai banyak yang melakukan tindakan menyimpang dari kebenaran Ada yang korup, ada yang menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebagainya Ini menunjukkan bahwa pengertian atau kepandayan hati akal pikiran tidak berdaya menghadapi nafsu yang selalu ingin mencari enak, ingin mencari senang dan kepuasan lahir maupun batin Kalau sudah begitu, bagaimana agar kita dapat mengendalikan nafsu? Hanya satu yang dapat mengendalikan nafsu, yaitu penciptanya Hanya kekuasaan Tuhan yang mampu menyingkirkan nafsu, yang mampu mengembalikan nafsu ke tempatnya semula, yaitu menjadi peserta dan pembantu manusia dalam kehidupannya, tidak menjadi majikan dari manusia Karena itu, jalan satu-satunya bagi kita adalah menyerah kepada Tuhan Penyerahan yang tulus ikhlas, dengan segala kerendahan hati, dengan tawakal dan kesabaran Kalau kekuasaan Tuhan yang bekerja, tidak ada lagi hal yang tidak mungkin dilakukan Kekuasaan Tuhan yang akan membimbing kita dan menundukkan nafsu Yohan, istrinya Tan Sian Li, dan putri mereka Yohan Li, berangkat meninggalkan rumah dan pergi berkunjung ke Butong Pai Semua urusan perkumpulan Tian Lipang diserahkan kepada para murid kepala untuk bekerja seperti biasa dan menjauhkan diri dari pertikaian dan permusuhan Cui, saudara sekalian, yang terhormat tentu sudah mendengar akan berita yang menyedihkan itu, yaitu bahwa Beng Cu BHS Nkoy telah tewas terbunuh orang yang tidak kita ketahui siapa orangnya Oleh karena kedudukan Beng Cu sekarang ini sedang lowong, maka Pinto, saya, memeranikan diri untuk mengundang Cui berkumpul hari ini di Butong Pai Agar dapat melakukan pemilihan Beng Cu baru demikian Tian Lipto Su berkata kepada para tamunya Kami setuju banyak seorang-orang berteriak Mereka yang berteriak itu adalah orang-orang kengong golongan sesat yang memang sudah diatur terlebih dahulu oleh Gulam Seng Terutama sekali para tokoh Pek Lian Pai dan Pek Wapai, mereka itu tanpa kecuali segera menyambut dengan teriakan setuju Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring, melebih suara banyak orang yang menyatakan setuju Tunggu dulu, teriakan ini membuat semua orang yang berseru setuju berhenti berteriak dan semua orang menengok ke arah pembicara Ternyata yang berseru nyaring tadi adalah Hyuhon dan pendekar ini melompat naik ke atas panggung di mana Tian Lipto Su berdiri Melihat ini, Tian Lipto Su merangkap kedua tangan di depan dada dan berkata lantang, Sian Chai Kiranya Yotai Hiap yang berseru tadi, mengapa Tai Hiap berseru supaya kami menunggu dulu? Apalagi yang harus ditunggu? Yohon menjawab, suaranya lantang sehingga dapat terdengar semua orang Tian Lipto Tiang, di antara kita telah terjalin persahabatan yang erat dan aku Yohon mengakui bahwa Tot Tiang adalah seorang ketua yang bijaksana Dan para murid Butong Pai adalah pendekar-pendekar yang menjadi pembela kebenaran dan keadilan Akan tetapi akhir-akhir ini telah terjadi perubahan besar di Butong Pai Tot Tiang tak lagi memegang teguh kependekaran Butong Pai Seperti dulu, sekarang pun aku dapat melihat orang-orang Pek Lian Pai dan Pek Kua Pai di sini Mereka dan seluruh orang-orang golongan sesat tidak berhak untuk ikut melakukan pemilihan Beng Cu Sian Chai, ucapan Yotai Hiap keterlaluan Beng Cu adalah pemimpin dari dunia Kang O, tidak hanya milik orang-orang seperti Yotai Hiap ini Dunia Kang O milik semua orang yang gagah perkasa, ahli-ahli silat di dunia tanpa membedakan golongan Jawab Tian Ito Su Tidak bentak Yohan Semua Lo Chiampu dan sahabat dari dunia Kang O pasti tidak menyetujui turutnya golongan sesat dalam pemilihan ini Terutama sekali Pek Lian Pai dan Pek Kua Pai Aku pribadi mempunyai perhitungan dengan kedua perkumpulan sesat itu Mereka mengirim pembunuh-pembunuh ke kota raja untuk membunuh kaisar dan pangeran mahkota Hal itu bukan urusan kami, akan tetapi ketika di antara mereka ada yang tertangkap hidup, mereka mengaku sebagai anggota Tian Lipang Itu merupakan fitnah yang keji dan sekarang kita kebetulan berkumpul di sini Maka aku tantang para pimpinan Pek Lian Pai dan Pek Kua Pai untuk menyelesaikan urusan Dengan ku melalui pertandingan Yohan memang marah sekali karena nama Tian Lipang divitnah oleh mereka Sesosok tubuh melayang ke atas panggung dan seorang Tosu telah berdiri di depan Yohan sambil tersenyum mengejek Pinto Kua Tosu adalah seorang di antara pimpinan Pai Kua Pai Tidak kami sangkal bahwa Pai Kua Pai mengirim orang-orangnya untuk membunuh pangeran mahkota Taokuang Semua pejuang yang menghendaki berakhirnya penjajahan Mancu tentu akan setuju dengan usaha kami itu Akan tetapi tahukah Cui, apa yang terjadi di sana? Orang-orang kita itu sudah dihadapi oleh Puteri Yopangcu Puteri Yopangcu membela pangeran mahkota Dan tahukah Cui apa artinya itu? Artinya bahwa Tian Lipang telah menjadi antek penjajah Tutup mulutmu yang kotor Yohan berteriak lantang, memandang Kauai Tosu Puteri kami berada di sana sebagai tamu, dan sudah wajar kalau tamu membela tuan rumah yang hendak dibunuh Dulu sudah kukatakan bahwa Tian Lipang adalah perkumpulan para patriot, akan tetapi kami ingin menumbangkan kekuasaan penjajah bukan dengan keruk-keruk yang curang dan keji Justru Puteri kami yang mengetahui bahwa orang-orang yang mengaku orang Tian Lipang itu sebetulnya adalah orang-orang Pek Lian Pai dan Pat Kua Pai Kami mengaku sebagai orang Tian Lipang bukan untuk melakukan fitnah, tetapi untuk menggugah semangat perjuangan Tian Lipang yang kini agaknya menjadi lemah Kata pula Kauai Tosu penuh semangat Cukup Di sini sekali lagi ku katakan bahwa Pek Lian Pai dan Pat Kua Pai tidak berhak ikut pemilihan Beng Cu dan aku menantang kalian untuk menyelesaikan urusan itu lewat pertandingan Yohan berseru dengan tegas Sian Chai Agaknya Yopang Cu menganggap diri sendiri yang paling hebat Akan tetapi Pang Cu kami tidak hadir di sini sehingga tidak dapat memenuhi tantangan Yopang Cu Tiba-tiba Tian Yang Ji, tokoh Pek Lian Pai, juga meloncat dan berdiri di samping Kauai Tosu Sian Chai, tantangan Yopang Cu tidak dapat kami sambut karena ketua kami juga tidak berada di sini Kalau Yopang Cu merasa penasaran, boleh datang ke tempat kami agar ketua kami dapat menyambut kata Tian Yang Ji Melihat dua orang Tosu ini, Yohan sudah menjadi marah sekali Kalian berdua pernah mengerahkan anak buah untuk mengeroyok kami dahulu ketika kami meninggalkan Butong Pai? Kalian menggunakan banyak orang untuk mengeroyok kami Kalau kalian memang ada kepandaian, kalian berdua boleh mewakili ketua kalian dan sekarang kalian berdua menghadapi aku Sian Chai Pada waktu itu pun sudah ternyata bahwa ketua Tian Li Pang bersekutu dan menjadi antek penjajah Ketika itu pun muncul pasukan penjajah membantu Yopang Cu Apakah Yopang Cu akan menyangkal hal itu? Sama sekali tidak jawab Yohan Tetapi pasukan itu bergerak untuk menyelamatkan Nona Taoka Weihang, Putri Pangeran Mahkota Bukan untuk membantuku Melihat suasana semakin panas, Tian Ito sumaju untuk melerai Sudahlah, tempat ini didirikan untuk pemilihan Beng Cu Sama sekali bukan untuk berkelahi Urusan pribadi boleh diselesaikan di tempat lain, bukan di Butong Pai Kalau Semui, kalian bertiga, masih menghargai Butong Pai sebagai sahabat Harap pertikaian ini tidak dilanjutkan di sini Yohan menyadari kebenaran ucapan Tian Ito Su Maka dia pun memberi hormat dan berkata Maafkan aku, Totiang Ucapan Totiang benar dan aku tidak akan memaksa mereka untuk bertanding di sini Akan tetapi aku tetap tidak setuju kalau yang dipilih itu orang dari golongan sesat Ketika orang-orang membicarakan ucapan Yohan yang mereka anggap mewakili para pendekar Di sebelah dalam bangunan induk Butong Pai terjadi hal yang menarik Pada saat semua perhatian ditujukan ke dalam Sesosok bayangan yang cepat seperti seekor burung walet Sudah menyelingap masuk ke dalam gedung itu tanpa diketahui seorang pun Bayangan ini bukan lain adalah kenghon Pemuda ini datang ke Butong Pai bukan tertarik oleh pemilihan Beng Cu Melainkan dia hendak mencari ayahnya Pangeran Taoseng yang disangkanya bersembunyi di Butong Pai Di ruangan tengah dia melihat seorang wanita muda sedang dipegangi dua orang pria yang tinggi besar Wanita itu meronta dan berteriak Aku harus membuka kedoknya Tian Ito Su itu palsu adanya Dia adalah Gulam Seng Akan tetapi baru saja ia mengucapkan itu Seorang di antara dua orang tinggi besar menggerakkan tangannya Dihantamkan ke tengkut gadis itu yang lantas terkulai lemas Tewas seketika Kenghon yang bersembunyi tertegun Dia tidak mengenal siapa adanya gadis itu Juga tidak mengetahui persoalannya Pula, untuk menolong gadis itu sudah tidak keburu lagi Maka dia diam saja Ucapan gadis itu yang membuat dia tertegun Tian Ito Su adalah Gulam Seng yang menyamar Jika begitu, di mana adanya Tian Ito Su yang sesungguhnya? Dan wanita itu sudah dibunuh karena membocorkan rahasia itu Dia mencari terus, tidak mempedulikan dua orang dan gadis yang dibunuh itu Setiap kamar di jenguknya Akan tetapi dia belum juga melihat adanya ayahnya di situ Tiba-tiba nampak seorang murid Butong Pai berjalan Agaknya dia yang bertugas menjaga dalam bangunan itu Kenghon menanti sampai bayangan itu mendekat Dia meloncat dan menyergapnya dengan totokan sehingga orang itu tidak mampu bergerak atau bersuara lagi Cepat katakan, di mana adanya Tian Ito Su katanya sambil membebaskan totokan pada leher orang itu sehingga dapat bicara Suhu? Suhu jelas berada di luar, menyambut para tamu, kata murid itu dengan heran Dan di mana adanya pangeran Taoseng? Tidak ada pangeran di sini Kenghon mengingat-ingat, lalu bertanya, apakah di sini ada tempat tahanan rahasia? Ada, ada Kenghon lalu menotok lagi lehernya sehingga orang itu tidak mampu bersuara lagi Lalu melepaskan totokan sehingga kini orang itu mampu bergerak lagi Dapat bergerak akan tetapi tidak dapat mengeluarkan suara Hayo cepat antarkan aku ke tempat tahanan itu Awas, kalau engkau meronta atau lari, aku akan membunuhmu Orang itu mengangguk lalu melangkah ke belakang, tangan kirinya dipegang oleh Kenghon Dia membawa Kenghon ke belakang bangunan dan di taman terdapat sebuah pondok Di sanakah tempat tahanan itu? Orang itu menunjukkan ke pondok, lalu ke bawah Terpaksa Kenghon kembali membebaskan totokannya pada leher sehingga orang itu dapat bicara lagi Sebetulnya dia tidak suka melakukan ini karena sekali saja orang itu berteriak Semua usahanya akan gagal Akan tetapi orang itu sudah menjadi begitu takut sekali sehingga dia tidak berani berteriak Katakan, apakah penjara itu berada di bawah pondok itu? Benar, merupakan penjara rahasia Bagaimana caranya masuk? Di sana ada arca yang sesudah diputar tiga kali ke kanan Akan terbuka pintu yang menuju ke lorong bawah tanah Kau tidak berbohong? Tidak, akan tetapi kalau engkau hendak masuk ke sana Engkau akan menempuh bahaya besar Tempat itu dijaga ketat oleh orang-orang pekelian kau Terima kasih Maaf, terpaksa aku membuatmu tak berdaya sampai aku berhasil keluar lagi Kembali jari-jari tangannya bergerak cepat dan orang itu roboh terkulai serta tidak mampu bersuara Kenghon menyarat tubuh orang itu disembunyikan di belakang semak-semak Lalu dia berindap-indap memasuki pondok Pondok itu kosong dan setelah diperiksanya, benar saja terdapat sebuah harca singa di atas meja Ia menghampiri harca itu dan memutarnya ke kanan tiga kali Sambil terus waspada karena dia khawatir itu merupakan jebakan Akan tetapi tidak begitu Karena terdengar bunyi berderit dan di lantai kamar itu terbuka sebuah lubang dengan tangga yang menurun ke bawah Kenghon lalu menuruni tangga dengan hati-hati sekali Ternyata anak-anak tangga itu menembus sebuah lorong yang diterangi oleh lampu-lampu dinding Ia melangkah maju terus dengan hati-hati dan berhenti ketika mendengar suara orang bercakap-cakap Dia pun mengintai Di depan terdapat lima orang penjaga yang membawa golok di tangan Agaknya itulah orang-orang pekelian kau yang berjaga di situ Kenghon memperhitungkan dengan teliti sebelum bergerak Kemudian secara tiba-tiba dia meloncat ke depan dan kedua tangannya yang bergerak cepat sudah merobohkan dua orang Tiga orang yang lain terkejut melihat munculnya seorang pemuda dan robohnya dua orang rekan mereka Tiga orang itu lalu menyerang dengan golok mereka Akan tetapi mereka kalah cepat Dua orang roboh oleh kedua tangan Kenghon sedangkan yang seorang lagi roboh oleh tendangannya Kenghon cepat menotok lima orang itu agar jangan mampu bergerak maupun bersuara Dia maju terus dan akhirnya dia melihat sebuah kamar tahanan dengan pintu besi dan jendela beruji besi Ketika dia memandang ke dalam, dia melihat seorang Tosu tua sedang bersila dan bersemedi Dan Tosu itu bukan lain adalah pianit Tosu yang asli Totiang Kenghon berseru lirih Akan tetapi suara itu cukup untuk menggugah Tosu itu dari semedinya dan dia menoleh ke kanan, ke arah ruji jendela Di sana dia melihat seorang pemuda yang sama sekali tidak dikenalnya Siapa engkau orang muda? S.S.T.T.T. Totiang Saya datang untuk membebaskan Totiang Pendeta itu terkejut dan girang Lalu cepat dia meloncat dari lantai dan berdiri di balik ruji besi Pintu ini terkunci kuat sekali Juga jendela ini agaknya terlalu kuat untuk dijebol Kata kakek itu Kenghon teringat Akan saya cari kuncinya Dia lalu menghampiri kelima orang itu dan memeriksa mereka satu demi satu Akhirnya dia dapat menemukan kuncinya di dalam saku salah seorang di antara mereka Cepat dia menggunakan kunci untuk membuka pintu besi yang tebal dan berat itu Melihat para penjaga menggeletak tak mampu berdaya Tahulah pianit Tosu bahwa penolongnya seorang pemuda yang berilmu tinggi Padahal orang-orang Pek Lian Kau yang berjaga di situ rata-rata merupakan anggota pilihan yang sudah memiliki ilmu silat yang tangguh Kemana engkau hendak membawa pintu, orang muda? Apakah yang telah terjadi? Dengan singkat Kenghon menceritakan Gulam Seng telah menangkap Totiang dan menyekap dalam penjara itu Dan dia sendiri menyamar sebagai Totiang Dia membawa Butong Pai bersekutu dengan orang-orang sesat seperti Pek Lian Pai dan Pat Kua Pai Kemudian dia membawa Butong Pai untuk memberontak Mengiring orang-orang untuk mencoba membunuh Kaisar dan Pangeran Mahkota Akan tetapi usahanya gagal dan kini dia mengundang para tokoh Kang Owo untuk mencari Beng Cu baru Karena Beng Cu yang lama sudah terbunuh orang tanpa diketahui siapa yang membunuhnya Marilah, Totiang Kita ke sana dan membuka rahasia penyamaran Gulam Seng Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu Bikiam Nyocu telah berada di depan mereka Nyocu, kau, di sini Kenghon benar-benar terkejut melihat wanita itu Dan engkau pun mau apa berada di sini? Aku di sini sebagai tamunya Tianit Tosu Bukankah demikian, Totiang? Sian Chai Pinto tidak pernah bertemu denganmu? Nona, apa? Baru kemarin dulu Totiang menerimaku sebagai tamu dan sahabat Gulam Seng? Bagaimana baru dua hari Totiang sudah lupa lagi pada aku? Nyocu, engkau telah ditipu orang Ketahuilah bahwa aku baru saja membebaskan Tianit Tosu dari penjara bawah tanah Tapi, tapi Tianit Tosu kemarin dulu benar-benar menerimaku Aku tidak berbohong, Kenghon Engkau memang tidak berbohong, melainkan telah dibohongi orang Tianit Tosu yang kemarin dulu menerimamu itu bukan lain adalah Gulam Seng yang menyamar Gulam Seng sudah menguasai Butong Pai dengan menyamar sebagai Tianit Tosu dan dia menahan Totiang ini di bawah tanah Ih, rasanya tidak mungkin Gulam Seng adalah seorang yang baik budi dan gagah perkasa Hem, agaknya engkau sudah melupakan sama sekali nasihat gurumu Di dunia ini memang terdapat banyak pria yang jahat dan Gulam Seng merupakan seorang yang paling jahat di antara mereka Benarkah begitu? Dapatkah aku percaya padamu, Kenghon? Buktikan saja sendiri Kami mau keluar untuk membongkar rahasia ini Mari kau lihat dan dengar sendiri Pada saat itu, Tianit Tosu penyamaran Gulam Seng sedang berdiri di atas panggung dan berkata dengan suara lantang Saudara sekalian, Beng Cu telah dibunuh orang Untuk menjaga kesatuan dan ketertiban, kita harus memilih seorang Beng Cu baru Kalau sudah mendapatkan Beng Cu yang baru, tentu kita dapat memulai dengan perjuangan kita Tahan dulu Terdengar teriakan sangat nyaring dan sesosok bayangan melompat ke atas panggung Ternyata dia adalah Kenghon Melihat pemuda ini Gulam Seng merasa terkejut sekali Orang muda, telah kami katakan padamu Bahwa gurumu Gulam Seng lama itu seorang penjahat dan kami dari Butong Pai terkenal sebagai para pendekar Engkau muncul lagi mempunyai keperluan apakah? Kenghon tidak menjawab, melainkan berpaling kepada semua orang yang hadir Cui, apakah Cui, saudara sekalian, mengenal orang ini dia menuding ke arah Tianit Tosu yang palsu Banyak orang tertawa menanggapi pertanyaan yang mereka anggap aneh itu Hei, orang muda Siapa yang tidak mengenalnya? Beliau adalah Tianit Tosu ketua Butong Pai Siapapun yang berada di sini tentu tahu akan hal itu Mengapa engkau menanyakannya? Ketahuilah, Cui yang mulia Orang ini bukan Tianit Tosu Dia adalah Tianit Tosu palsu Orang muda, enak saja engkau bicara Pinto adalah Tianit Tosu Mengapa engkau bilang palsu? Cui menghendaki bukti suara Kenghon nyaring sekali Mengatasi suara semua orang yang riuh rendah terheran-heran mendengar bahwa Tianit Tosu yang di atas panggung adalah palsu Kenghon lalu memberi syarat dengan tangannya dan sesosok tubuh lain melayang dan berada di atas panggung Ketika semua orang memandang mereka, mereka berseru terheran-heran karena orang itu juga Tianit Tosu Di panggung itu berdiri dua orang Tianit Tosu yang sama, baik bentuk tubuh, wajah dan pakaiannya Selagi semua orang ribut bicara sendiri mengomentari pemunculan dua orang Tianit Tosu itu Kenghon berkata dengan lantang Nah, kini saudara sekalian sudah melihat buktinya Tianit Tosu yang baru muncul inilah yang asli Sedangkan Tianit Tosu yang pertama tadi adalah palsu Dia adalah Gulam Seng yang menyamar sebagai Tianit Tosu Tentu saja Gulam Seng menjadi marah sekali dan juga bingung Sama sekali tidak disangkanya bahwa Kenghon mampu membebaskan Tianit Tosu sehingga kedoknya terbongkar Akan tetapi dia masih ingin mempertahankan diri dan dia segera berseru Dia itu yang palsu Lihat ini, Teg Coakiam ini jelas milik Tianit Tosu yang asli Akulah yang asli dan dia itu palsu setelah berkata demikian Dengan pedang Teg Coakiam di tangan Gulam Seng menyerang dan menusukan pedangnya kepada Tianit Tosu Terangkuk Pedangnya itu tertangkis oleh pedang di tangan di Kiam Nyo Chu Wanita ini marah sekali kepada Gulam Seng Pemuda itu tadinya diharapkan untuk menjadi suaminya Akan tetapi ternyata pemuda itu malah telah menipu dan membohonginya Nyo Chu, ku harap engkau jangan mencampuri urusan ini Atau bantulah aku membunuh Tianit Tosu yang palsu ini Engkau lah yang palsu, Gulam Seng bentak di Kiam Nyo Chu Akan tetapi darah ini terkejut ketika pedangnya yang menangkis pedang Pek Coakiam itu terpental dan tangannya tergetar hebat Pemuda Tibet itu ternyata mempunyai tenaga Sinkang yang luar biasa kuatnya Keng Han meloncat ke depan Nyo Chu, kemudian berkata Mundurlah, Nyo Chu Jahanam ini adalah musuh besarku, biarlah aku yang menghadapinya Nah, Gulam Seng, sebaiknya engkau melepas kedokmu itu Gulam Seng yang menyamar sebagai Tianit Tosu itu memandang Keng Han dengan mat mencorong penuh kebencian Engkau pengacau Sinting, biar ku bunuh engkau terlebih dahulu dengan bentakan ini Gulam Seng menyerang Keng Han dengan pedang ular putih Serangan itu hebat sekali dan Pek Coakiam itu menyambar ke arah leher Keng Han Akan tetapi Keng Han yang sudah tahu betapa lihainya Gulam Seng Sudah mengelak dengan loncatan jauh ke belakang Akan tetapi, Gulam Seng mendesak terus dengan Pek Coakiam yang ampuh itu Sehingga Keng Han harus berloncatan dan mengelap ke sana sini Dan nampak terdesak serta tidak mampu balas menyerang Saat itu Bik Yam Nyo Chu berteriak Keng Han, pakailah pedangku ini Ia melontarkan pedangnya ke arah Keng Han yang menyambutnya dengan tangan Kini Keng Han juga memegang sebatang pedang Ketika Gulam Seng menyerang lagi dengan bacokan dasyat Keng Han malah maju dan menangkis sambil mengerahkan singkangnya Teranggi, sepasang pedang itu bertemu dengan hebatnya Gulam Seng yang menyamar sebagai Tianit Tosu itu terdorong mundur ke belakang Akan tetapi ketika Keng Han melihat pedangnya Ternyata pedang itu sudah buntung pada bagian ujungnya Jelaslah bahwa Pek Coakiam di tangan Gulam Seng itu sebuah pokiam Pedang pusaka yang sangat ampuh Namun dari pertemuan tenaga itu dapat diketahui bahwa dalam hal singkang Ternyata Gulam Seng masih belum mampu menandingi Keng Han Keng Han kemudian balas menyerang dengan pedang buntungnya Dia memainkan ilmu Hongin Bun Hoat Pedang buntungnya seperti menulis dan membuat coret-coret di udara Akan tetapi semua itu sebenarnya merupakan serangan yang dasyat bukan main Menghadapi ilmu pedang yang aneh ini Gulam Seng terkejut dan kini dia yang terdesak mundur Beberapa kali dia mencoba untuk memanfaatkan keunggulan pedangnya Untuk menangkis dan membabat pedang buntung lawan Akan tetapi usahanya itu tidak pernah berhasil Karena Keng Han selalu mengelak kalau diajak beradu pedang Di antara para penonton terdapat Yohon, Tan Sian Li Dan juga Yohon Li yang sejak tadi menonton pertandingan itu Yohon sendiri juga kaget dan tidak mengerti mengapa muncul dua orang Tiani Tosu Dia masih ragu-ragu siapa di antara kedua orang itu yang asli dan mana pula yang palsu Maka ketika Keng Han bertanding dengan Tiani Tosu Yohon, istrinya dan puterinya tidak tahu harus memihak yang mana Akan tetapi ketika Keng Han mulai memainkan ilmu Hongin Bun Hoat Mereka bertiga lalu memandang heran Pemuda itu sedemikian hebatnya memainkan Hongin Bun Hoat yang mereka kenal Bahkan biarpun pedangnya sudah buntung Dia sekarang mampu mendesak Tiani Tosu yang menjadi kewalahan dan Main mundur terus Pertandingan itu memang hebat bukan Main Gulam Seng yang didesak terus itu telah mengeluarkan semua ilmunya Bahkan beberapa kali dia membentak dengan kekuatan sihirnya untuk merobohkan Keng Han Akan tetapi, ilmu sihirnya tidak mempan terhadap Keng Han karena pemuda ini telah memiliki tenaga sakti yang hebat Dan setelah mereka bertanding sampai 100 jurus lebih Taulah Yohon, istri dan puterinya bahwa Tiani Tosu itu jelas palsu Hal ini mudah saja diketahui Kalau Tiani Tosu ini asli, tentu menggunakan ilmu pedang Butong Pai yang sudah mereka kenal Akan tetapi Tiani Tosu ini sama sekali tidak mempergunakan ilmu silat Butong Pai Melainkan menggunakan ilmu silat yang aneh dan belum pernah mereka lihat Yohon yang berpengalaman luas itu berbisik kepada istri dan puterinya Ilmu silatnya tentu datang dari barat Dan lihat, dia menggunakan sihir dalam bentakan-bentakannya itu Untung bagi Keng Han, dia sudah memiliki sinkang yang cukup kuat untuk menolak pengaruh sihir itu Tiba-tiba Keng Han mengubah ilmu silatnya Pedangnya masih membuat gerakan ilmu Hang Lin Bun Hoat Tetapi tangan kirinya memukul dengan jurus pukulan ilmu Toat Beng Dian Kun Yang kelihatan lemah lembut namun menyembunyikan kekuatan yang amat dasyat Dan Wulam Seng benar-benar terdesak hebat Pada saat itu dari dalam melayang keluar tiga orang kakek yang membentak Bocah lancang Berani engkau menghina tuan rumah kami, ketua Butong Pai? Yohon melihat bahwa mereka itu adalah para datuk sesat yang terkenal Yaitu Suat Hai Loka Wei, Tung Hai Lomo dan Lem Hai Kowai Jin Tiga orang datuk ini memang sengaja tidak keluar dulu dan hanya mengintai dari dalam Melihat perkembangan keadaan Ketika melihat Keng Hon datang bersama Tianit Tosu, tahulah mereka bahwa Gulam Seng terancam bahaya Apalagi setelah melihat betapa Gulam Seng terdesak hebat oleh Keng Hon, mereka tidak dapat tinggal diam saja Ketiganya lalu keluar dan segera melompat ke atas panggung, meninggalkan Pangeran Tao Seng yang masih bersembunyi di dalam kamar rahasia Karena mereka berada di kamar rahasia, maka tadi Keng Hon tidak berhasil menemukan ayahnya ketika mencari Di seluruh kamar tahanan dalam rumah induk Bu Tong Pai itu Melihat tiga orang datuk sesat itu maju, di Kiam Nyo Chu yang sudah marah sekali melihat Gulam Seng menyamar sebagai Tianit Tosu juga melompat ke atas panggung Men keroyokan bukan watak orang gagah dia berseru Dan ia sudah siap untuk melawan siapa saja yang hendak mengeroyok Keng Hon, biarpun ia bertangan kosong karena pedangnya sudah dipinjamkan kepada Keng Hon Han Li tadi melihat betapa gadis itu meminjamkan pedangnya kepada Keng Hon, maka tanpa ragu lagi ia mencabut pedangnya dan melemparkannya kepada Bikiam Nyo Chu sambil berseru Enci, pakailah pedangku ini Nyo Chu menyambut pedang itu dengan tangan kanannya, lalu dia menghadapi suat Hailo Kwe yang juga memegang sebatang pedang Pada saat itu pula, dua bayangan berkelebat ke atas panggung dan mereka itu ternyata adalah Yohon dan istrinya, si bangau merah Tan Sian Li Tan Sian Li telah mencabut suling emas yang diselipkan pada pinggangnya Sedangkan Yohon yang tidak pernah bersenjata itu hanya berdiri dengan tangan kosong Tan Sian Li menghadapi Tung Hai Lomo sambil berkata lantang, suaranya mengejek Men keroyokan, ya? Kami juga bisa Tanpa banyak komentar lagi wanita berusia 40 tahun yang masih cantik itu sudah menggerakkan sulingnya untuk menyerang Tung Hai Lomo Terdengarlah suara berdesing nyaring dan suling itu kini menjadi sinar keemasan yang melengking-lengking Terpaksa Tung Hai Lomo menyambut dengan pedangnya, dan mereka berdua sudah bertanding dengan hebatnya Sekarang hanya tertinggal Lam Hai Khoa Jin yang belum mendapat lawan Maka Yohon segera menghadapinya sambil berkata, Lam Hai Khoa Jin, engkau ingin memperlihatkan kepandaianmu Majulah dan akulah lawanmu Melihat Yohon, Lam Hai Khoa Jin sudah merasa gentar Dia maklum betapa tinggi ilmu kepandaian pendekar tangan sakti ini Selagi dia meragu untuk menyambut tantangan Yohon, Tian Ito Su yang sejak tadi hanya menonton saja lalu melangkah maju dan dia berseru lantang Cui harap menahan senjata dan berhenti berkelahi Mendengar bentakan nyaring ini semua menahan senjata, Tian Ito Su yang palsu sudah terdesak hebat, mandi peluh dan napasnya terengah-engah Maka seruan untuk berhenti bertanding itu telah menyelamatkannya Tian Ito Su lalu menghampiri Gulam Seng dan berkata, Gulam Seng, engkau yang menjadi gara-gara semua keributan ini Pinto tak ingin bila Butong Pai dijadikan tempat pertempuran Harap para saudara yang memela Gulam Seng dan membelaku suka mundur semua dan biarkan kami berdua yang menyelesaikan urusan ini Sikap Tian Ito Su berwibawa sekali Tiga orang datuk itu segera mundur Melihat ini, Bik Yang Nio Chu, Yohon dan Tan Sian Li juga mengundurkan diri Kini yang berdiri di atas panggung hanya kedua orang yang sama itu Tian Ito Su berkata dengan suaranya yang lembut namun berwibawa Gulam Seng, untuk membuktikan siapa yang asli dan palsu di antara kita berdua Mari kita bertanding ilmu di sini, disaksikan oleh semua orang Akan tetapi, yang namanya Tian Ito Su itu selamanya tak pernah menyerang lawan yang tidak bersenjata Nah, beranikah engkau melawan Pinto? Hem, engkau lah yang palsu dan jangan mencoba untuk mengelabui orang lain Aku Tian Ito Su yang asli Tentu saja aku siap melawanmu dengan tangan kosong Setelah berkata demikian, Tian Ito Su yang palsu itu lalu melontarkan pedangnya ke bawah Dan pedang itu lalu menancap di atas papan, bergoyang-goyang saking kuatnya lontaran itu Sekarang kedua orang kakek itu saling berhadapan dan semua orang menahan nafas menyaksikan peristiwa yang aneh itu Dua orang Tian Ito Su saling berhadapan untuk saling menyerang Kalau tadi Johan, Keng Hon dan dua orang wanita itu menaati permintaan Tian Ito Su adalah karena mereka menghormati Tian Ito Su sebagai tuan rumah Mereka ini yakin dan percaya kepada Keng Hon bahwa yang muncul belakangan itu adalah ketua Butong Pai yang asli Juga semua murid Butong Pai yakin dan tahu mana yang asli dan mana yang palsu dengan melihat Kher Tian Ito Su tadi bertanding melawan Keng Hon Gulam Seng adalah murid dalai lama yang lebih banyak mempelajari kebatinan Sebab itu pemuda ini merasa singkangnya lebih dapat diandalkan dibandingkan ilmu selatnya Apalagi dia pun tahu bahwa ketua Butong Pai yang menjadi lawannya ini setiap hari telah diberi racun sehingga sekarang sudah keracunan hebat Dalam keadaan begini tentu saja Tian Ito Su tidak akan mampu sepenuhnya mengerahkan singkangnya Selain itu, Gulam Seng juga tahu bahwa ilmu pedang Butong Pai sungguh lihai dan sulit dicari tandingannya Karena itu, setelah mengetahui bahwa pertandingannya melawan Tian Ito Su akan dilakukan dengan tangan kosong tanpa senjata Dia merasa yakin bahwa dia akan dapat memenangkan pertandingan ini Dia lalu menerjang ke depan dan mulai dengan serangannya Tian Ito Su mengelak dan bersilat dengan ilmu silat Butong Pai Kini Gulam Seng tidak dapat menirukan lagi dan mengeluarkan ilmu silatnya yang dia pelajari dari dalai lama Melihat kenyataan ini, para murid Butong Pai tidak ragu lagi untuk menentukan siapa di antara dua orang yang sedang bertanding itu mana yang asli mana yang palsu Tian Yang Chu dan Bok In Chu, dua orang murid kepala di Butong Pai yang selama itu sudah terpaksa menuruti kemauan Gulam Seng Karena khawatir bahwa Gulam Seng akan membunuh guru mereka, sudah mencabut pedang masing-masing dan mereka segera berlomcatan ke atas panggung, diikuti oleh belasan orang murid lainnya Dialah yang palsu bentak Tian Yang Chu kepada Gulam Seng sehingga para murid itu mengetungnya Melihat ini, Gulam Seng menjadi gentar dan Tian Ito Su memanfaatkannya dengan sebuah tendangan yang mengenai dadanya Gulam Seng roboh dan para murid sudah mengayun pedang untuk membunuhnya Akan tetapi Tian Ito Su berseru nyaring, jangan bunuh Gulam Seng tidak dibunuh, akan tetapi ia ditangkap dan banyak senjata menodongnya Tian Yang Chu lalu menjambak rambutnya dan sekali tarik dengan kuat, terlepaslah kedok yang dipakai oleh Gulam Seng Tian Yang Chu mengangkat kedok itu ke atas dan berseru kepada semua tamu Lihat, dia menggunakan kedok menyamar sebagai guru dan ketua kami Dia adalah Gulam Seng Bukan hanya pendekar yang terheran-heran, bahkan tiga datuk yang tadi membelanya terkejut dan merasa heran Mereka sama sekali tidak pernah menduga bahwa Tian Ito Su yang selama ini mereka anggap asli itu ternyata palsu Kalau begitu, semua janji itu pun palsu Bunuh saja keparat itu demikian banyak orang berteriak-teriak karena marah Akan tetapi Tian Yang Chu melarang para murid membunuhnya Gulam Seng, permainanmu sudah berakhir Semestinya engkau dibunuh oleh banyak senjata murid Bu Tong Pai Akan tetapi kami akan membebaskan engkau kalau engkau suka memberi obat penawar racun dari tubuh ketua kami Gulam Seng menyeringai Bagus jika kalian mengetahui dan ingat akan keadaan Tian Ito Su katanya Karena dia sudah ditodong dan tak mungkin melawan lagi Dia merogoh saku dalam di bajunya dan mengeluarkan sebuah bungkusan kertas Kemudian dia berkata kepada Tian Ito Su, tubuhmu sudah penuh dengan racun yang berada di dalam makanan dan minumanmu selama ini Telanlah obat ini dan engkau akan sembuh kembali Tian Ito Su menerima bungkusan itu dan seorang murid mengambilkan air teh Tian Ito Su membuka bungkusan itu dan menuangkan isinya ke dalam mulut Kemudian air teh itu diminumnya Setelah obat itu memasuki perutnya Dari dalam perut itu keluarlah bunyi dan dia merasa betapa rasa nyeri di dada dan perut menghilang Tadipun dalam keadaan keracunan dan melawan Gulam Seng Bila dilanjutkan agaknya dia akan kalah karena setiap kali mengerahkan tenaga singkang dadanya terasa nyeri Kini dia mencoba untuk mengerahkan singkangnya Tidak terjadi sesuatu Itu merupakan bukti bahwa obat itu memang mancur Lepaskan dia kata Tian Ito Su kepada para muridnya dan dia sendiri lalu mencabut pekcoa kiam yang tadi oleh Gulam Seng ditancapkan ke atas papan Meskipun agak enggan, para murid menarik senjata mereka yang ditodongkan kepada Gulam Seng Gulam Seng tertawa menyeringai, lalu menoleh kepada Bikiam Nyo Chu sambil berkata Nyo Chu, maukah engkau pergi dengan aku? Jahanam busuk Membunuhmu aku mau, tapi kalau disuruh pergi bersamamu, jangan harap Gulam Seng maklum bahwa dia telah kalah segala galanya, maka dia sudah melangkah untuk meninggalkan panggung Tahan dulu tiba-tiba terdengar bentakan nyaring Semua orang menoleh dan Gulam Seng juga memandang Ketika melihat bahwa yang datang itu adalah dua orang pendekta lama berjubah merah, wajahnya menjadi pucat sekali Omi Tawut Dicari kemana-mana ternyata berada di sini Gulam Seng, atas perintah yang mulia dalai lama, kami harus menangkapmu Menyerahlah engkau supaya kami tidak harus menggunakan kekerasan Gulam Seng maklum bahwa kalau udah menyerah, tidak urun dia akan dibunuh Dia dan ayahnya, Gosang lama, sudah menyebabkan pemberontakan di Tibet Ayahnya juga sudah terbunuh, dan selama ini dia masih dapat meloloskan diri karena bersembunyi di Butong Pai Ternyata pada saat kejatuhannya, dua orang lama jubah merah muncul Maka, Gulam Seng menjadi nekat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!